Selamat datang kembali ke channel gue Tanya Salzburg dan Halstab Gue lagi di kereta Gue mau ke New Chain dulu Lalu itu kita lanjut ke Halstab Harga tiketnya murah Dan karena ini certification Jadinya yaudah Kita ambil tempat terdekat dulu Itu lebih komentar juga kan Di seluruh dunia Jadi susah buat tiburan kemana-mana Kita ambil tempat-tempat aja Aman aja by the way gue udah paksin Jadi sebenernya Aman-aman aja sehingga betul Cuma kita masih Takut aja kita menjaga untuk Tidak berpergian kemana-mana yang jauh dari Eropa Supaya Tidak menyebalikan virus-virus Koron-sum-koron sendiri So itu itu semua Kita sampai jumpa Mungkin saat seluruh kalian See you Selamat malam Sekarang kita udah ada di Southbrooke Pokoknya kita udah nyampe di Southbrooke lah Gue very excited Gue menjungin keliling-keliling kota Kota Southbrooke ini Kayanya Kita bakal ke Halstab Hari ketiga kali ya Ketiga kita bakal ke Halstab Disana juga seru sih Tempannya Kotanya kayak gini nih ini dia kita bakal jalan ke arah sana gue mau cari air bnb yang udah gue pesen air bnb nya gimana nanti gue liatin gue udah nyampe di air bnb apa ya namanya luxury something like that yang gue lupa jaraknya 20 menit jalanin kaki dari stasiun main station dari salusburg gue bakal kaget banget sih ngeliat apartemennya ini gue liatin aja dia langsung tuh mewah banget jadi kita masuk tadi dari sini terus tv dan sofa kasur kita liat kitchennya ada kompor ada mesin kopi ada microwave ini apa nih ya kulkas with freezer juga terus oh ini buat bersih biar beres beres ini perlengkapan bestek terus ya kayak gitu ya dia punya buat toaster juga dan ada AC nya di jerman jarang banget yang punya AC dan di salusburg kita punya wow terus disini bumbu bumbu ya sama piring dan disini ada ya gelas-gelasan ini apa ya oke wow ribut businya kayak gini cakep sih cakep banget loh toiletnya loh toiletnya gak ada oh disana ada pintu lagi ternyata nah ini toiletnya hmm very clean so jadi buat kalian yang mau jalan-jalan ke salusburg mau daten ke salusburg nanti gue kasihin deh linknya di call description recommended sih deket sama main station juga kamarnya kecil tapi gak bagus-bagus amat maksudnya gak gede-gede amat toh buat apa juga kamar yang bagus-bagus kan kalian datang sini buat liburan bukan buat tidur di kamar doang ya menurut gue ini cukup sih worth it lah harga per malemnya itu ya pokoknya total gue bayar eee airbnb ini 374 euro berarti itu sekitar hampir 5 juta gak nyampe kayaknya 4 jutaan lah selama 4 malem mahal ya tapi emang segitu harga yang ada di salusburg ini rata-rata mahal daripada hotel gue ambil hotel privest gue harus bayar lagi privestnya gak enak gak punya kitchen kayak gini jadi gue gak bisa masak siapa tau gue lagi pengen masak sepala gue hirin doang oke nanti malam kita bakal makan di Asia cuma si atiki kayaknya lagi istirahat dia sewa kamar sebelah nanti gue ketok kita bareng-bareng pergi ke restoran Asia gitu itinerinya kita mau makan buffet semoga makannya enak oke sampai jumpa nanti malam kita lihat aja apa yang mau gue lakuin habis ini mungkin gue mau istirahat atau mungkin gue mau jalan-jalan ke lingkota gak tau oke sport selanjutnya di Austria yang gue datengin adalah Mirabel Platz ini tuh jadi salah satu tempat shootingnya drama musikal apa? sound of music sound of music ya itulah yang terkenal pemandangannya langsung menuju ke castle castle Mirabel ya namanya bukan castle Mirabel yang ini gue sotoy itu namanya castle apa? itulah itu namanya Honsalsburg terlihatan gak sih? nah itu terlihat ya ini kalau sore gitu banyak orang jalan-jalan disini sotoy banget gue gue baru sekali kesini ya gitu lah ya tempatnya buat chill doang sih kayaknya ini gak gak ada yang seru gitu tadi tempat yang shooting itu depan sana kita tadi udah foto-foto disana tapi aslinya jelek kamu lo moto jelek oke kita lanjut kita keliling-keliling gak ada yang spesial sih tapi nanti gue deket dari sini kita udah pesan restoran Asia gue lebih excited kesitu gue udah lapar banget tapi gue kayak puasa gue harus nunggu satu setengah jam lagi buat buka puasa yaudah mau keliling-keliling dulu ya jadi gue sekarang lagi ada di restoran Asia namanya Asia Kitchen dan all you can eat dan semua menu-nya all you can eat di buffet kita bisa ambil dan kalo mau masuk harus tinggikan sertifikat vaksin gitu atau tes hasilitas rapid dan kita juga harus isi ini dokumen ini untuk terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita pesan minum minum gak termasuk tapi semua makanan bisa diambil di buffet gue bakal liatin buffetnya gimana gue gak apa ternyata gak harus pakai masak gue wambung makanan dulu makannya apa makannya apa oh ini untuk appetizernya gitu wow ada dessertnya ada ice cream and then they have any sushi ada sashimi atau toko nah ini untuk halfgangnya atau main coursenya gitu tapi gue mau ngambil dulu makanan juga yang gak enak gue videoin dan gue juga susah ngambil makanan kalau disambil gue videoin so kamera gue matiin dulu kemudian aja jadi makanan gue gue ambil sushi sama apa nasi-nasi ini namanya? sushi ya itulah pokoknya sama gue ambil soup apa tom yum kali ya tofu chicken wings food rings sama gue gak tau ini apa wantan 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 dia ngambil itu jadi dia minum bir itu betul ya itu anak itu aku oke itadakimasu 2 jam later scan ini ini itu akan habis ini ini lucu so guys gue baru pulang banget dari jalan-jalan ini kira-kira jam 9an kali gue baru habis mandi gue baru sempet ngevlog lagi Ya tadi gitu aja Habis gue selesai makan Gue gak apa-ngapain Gue cuma belanja Apa ya nama supermarketnya Ke Spar Dan disana unik sih pembayarannya Gak kayak di Jerman Mungkin di Jerman ada di beberapa kota Tapi selama ini gue di Jerman Kayak masih standar kekasir aja Cuma tadi itu unik banget Kita pake self-kassir gitu Kayak bayar sendiri Eh mimbang sendiri Bayar sendiri Mungkin sampe sini dulu Hari pertama Besok gue lanjut lagi Untuk hari kedua Mungkin gue rencana besok itu Bakal ke desainer outlet Yang ada di Salzburg Lebih kecil sih Dari desainer outlet Yang kemarin Yang di Rurumun di Belanda Kita liat ada apa aja Gak tau gue pengen belanja atau gak Pengen sih Cuma gak tau duitnya Ada atau gak Thank you udah ngikutin hari ini Jangan lupa nonton Part kedua Atau hari kedua Di Salzburg Oke Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Comment di bawah Dan subscribe Jika kalian suka dengan video-video kayak gini Biar gue makin semangat lagi Untuk bikin video selanjutnya Traveling kemana gitu Entahlah Jangan lupa share juga Temen-temen kalian Mau Facebook, Twitter, Instagram Snapchat Kalau bisa I don't know Whatever But please share my video It's Help me a lot Oke Sampai sini dulu See you in the next video And I'll be the same Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like